Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya Stasiun Manonjaya, berada di ketinggian 292 meter di atas permukaan laut Ini berada di kabupaten Tasikmalaya, saya baru kesini lagi hunting, udah lama banget saya gak hunting disini Terakhir mungkin ketika awal pandemi kali ya, aduh ingin lihat kereta api disini ya Kereta api serayu nih, serayu pagi dari stasiun Pulau Kerto, tujuan nahi stasiun Pasar Senen Itu normalnya berhenti disini, masuk jalur belok karena untuk bersilang dengan kereta api lodaya pagi Tapi lodaya paginya tidak beroperasi, jadi kereta api serayu paginya disini itu cuman Ya berhenti sejenak aja ya normalnya, nanti diberangkatkan lagi dari stasiun Manonjaya seperti itu ya Kereta api yang berhenti di Manonjaya ini, kalau tidak salah serayu pagi, serayu malam Lupa lagi saya, pokoknya adalah yang berhenti disini tapi untuk silang doang seperti itu Maka dari itu langsung saja kita tunggu kereta api serayu pagi dari stasiun Pulau Kerto, tujuan akhir stasiun Pasar Senen Sebentar lagi akan masuk stasiun Manonjaya Saya hunting disini saja ya, di ujung stasiun Manonjaya Ini keretanya karena tidak bersilang biasanya masuk jalur lurus Dan berhenti seharusnya juga sih, kita lihat aja nanti ya, sudah lama saya tidak nyegat serayu disini Persilangan normal kereta api serayu dengan kereta api lodaya pagi di stasiun Manonjaya Kereta api lodaya pagi sampai saat ini belum beroperasi sejak awal pandemi Sekarang berarti sudah 10 bulan lebih kereta api lodaya tidak beroperasi ya, lodaya pagi Kalau lodaya malam pernah operasi ketika itu, tapi tidak operasi lagi Perlintasan sudah nutup, kita tinggal menunggu kereta api serayu pagi masuk merapat stasiun Manonjaya Tuh ya, kereta api serayu paginya sudah muncul Nanjak ini ya, keren sih spot disini Ini sudah 50x zoom, maksimal zoom kamera saya ini Masuk jalur lurus, seharusnya masuk jalur belok kalau bersilang Tapi sekarang tidak bersilang Masuk jalur lurus, seharusnya masuk jalur belok kalau bersilang Nanti ya, berhenti sejenak Nanti diberangkatkan lagi Pas Jadi walaupun kereta api lodaya tidak beroperasi Kereta api serayu harus tetap berhenti, karena itu aturannya, karena ini jadwal normal Walaupun tidak bersilang ya Tidak lama akan diberangkatkan kembali ternyata Seharusnya berangkat dari sini itu masih lama Keren Berarti kereta api serayu pagi ini mempunyai kantong waktu yang cukup lumayan banyak di Tasik Malaya nanti Saya jadi pengen kejar kereta ini ke stasiun Tasik Malaya nih Tapi lumayan jauh ya dari Manonjaya ke Tasik Malaya itu Seharusnya kereta api serayu diberangkatkan dari stasiun Manonjaya jam 10 lebih 19 menit Sekarang jam 10 lebih 12 menit sudah berangkat Sekarang jam 10 menit udah ada ... Kereta api serayu pagi telah meninggalkan stasiun Manonjaya Saya rasanya ingin kejar ke sana deh ke Tasik Sambil nanti pulang ke kosan ya Yuk cus kita kejar keretanya Semoga aja keburu Kalau enggak ya enggak apa-apa Nih kawan Sekarang saya sudah sampai di stasiun Tasik Malaya ya Di ujung barat Saya bisa mengejar kereta api serayu Bukan saya ngebut Tapi karena memang memilih kantong waktu yang banyak Berhenti di stasiun Tasik Malaya ini Berhenti lama nunggu waktu keberangkatan Ditambah lagi tadi di stasiun Manonjaya berhentinya cuma sebentar Mungkin masinis juga aneh itu Cepat-cepat banget ya buat saya sampai sini Nah ini disini juga ada ibu, ada anak Itu mereka sama-sama menonton kereta api Karena suka mungkinnya dengan kereta api Sebetulnya setelah ini ada Argo Willis Tapi saya tidak akan mengabadikan kereta api Argo Willis Saya mau pulang dulu ke kosan Bawa drone nanti hunting kereta api Argo Willis Jadi video ini menjadi video penutup saya Kereta api serayu masih standby Sarat naik kereta api serayu sampai saat ini masih menggunakan Rapid test antigen Swipe test ya Rapid test antibody sudah tidak berlaku Itu berlakunya 3 hari untuk rapid test antigen Nah kereta api serayu sebentar lagi akan diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya Bisa kekejar nih Kalau bagusnya mah kereta api serayu itu yang merapat di jalur 1 itu lebih keren Secara tidak sadar tadi saya lihat stasiun Manonjaya juga udah bagus ya peronnya Nah disini banyak anak-anak yang nonton kereta Karena memang mereka suka dengan kereta api kali ya Sama dengan saya Kita tunggu nanti kereta api serayu diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya Tujuan akhir stasiun Pasar Senen Apalagi ini hari Minggu ya Banyak ternyata yang nonton kereta api Saya baru ingat sekarang hari Minggu Jadi banyak yang nonton seperti ini Terus lihat Tuh Seberang sana juga ada Disini juga ada Ternyata yang nonton kereta api serayu diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya Ternyata yang nonton kereta api serayu diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya Ternyata yang nonton kereta api serayu diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya Ternyata yang nonton kereta api serayu diberangkat dari stasiun Tasikmalaya Ternyata yang nonton kereta api serayu diberangkat dari stasiun Tasikmalaya Ternyata yang nonton kereta api serayu diberangkat dari stasiun Tasikmalaya Ternyata yang nonton kereta api serayu diberangkat dari stasiun Tasikmalaya